langsung setrek sobat langsung makan lempar langsung makan gak pake lama sobatku ini sobat mantul sobat ternyata gacor juga nih umpan ini sobat umpannya nih warnanya sedikit ke hijau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa dan jumpa lagi sahabat mancing dimana saja berada semoga kabar sahabatku semuanya diberikan kesehatan dan dilancarkan urusannya masih berbagi dengan umpanah ikan mas yang saya pergunakan untuk memancing di kolam pemancingan kali ini saya memancing di kolam pemancingan yang berair hijau semoga umpan ini bisa menginspirasi buat sahabatku dalam membuat umpan ikan mas ini hanya berbagi umpan mancing saya yang saya pergunakan untuk memancing di kolam pemancingan bukannya untuk menggului sahabatku sebelum dilanjut video ini buat sahabatku yang belum subscribe bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat video-video terbaru dengan cara subscribe, like, komen dan juga dihidupkan tanda loncengnya bagaimana cara saya membuat resep rahasia umpan ikan mas yang saya pergunakan untuk memancing kali ini ikuti terus sahabatku jangan di skip agar tidak ada bahan dan cara saya yang terlewatkan ini sahabat umpan mancing saya kali ini mempergunakan amisan kakap saya mempergunakan sedikit ya sahabat ya apabila diperlukan nanti saya tambahkan lagi saat waktu di empang ya sahabat ini tidak banyak hanya setengah sendok cukup setengah sendok dan kebetulan ada amisan sisa berapa hari ini ya kita pergunakan ya setengah juga jadi amisan setengah-setengah setengah kakap setengah tunak takarannya satu sendok satu sendok makan haluskan campurkan ya sahabat amisan kakap dan amisan tunak kemudian satu butir telur ayam kuning dan putihnya ini baik sekali untuk ikan kandungannya berprotein tinggi ikan mas menyukai umpan yang berprotein tinggi lalu kemudian masukkan panili ini pun tidak banyak iya seujung sendok menambah aroma wangi mantep sahabat ini baru panili aja sudah aromanya sudah keluar wanginya kemudian masukkan saya mempergunakan 2 sendok santan kemudian keju tidak banyak cukup satu potong ini ya sobat ya satu potong kecil tidak banyak parut tidak sulit ya sobat empat ini mudah dan terakhir saya menggunakan ini ya pandan susu dari Hypromec ini bagus sobat berprotein tinggi dan serbuknya juga lembut beraroma pandan susu mantep sobat mantep aromanya sobat ini saya pergunakan setengah ya untuk takaran ini saya pergunakan setengah atau separuh dari bungkus ini mungkin apabila sobatku merasa kurang silahkan buat dengan takaran yang sama ya kurang lebih setengah ya sobat mantep sobat keluar aroma cocok sekali ini sobat nih aromanya dengan selera ikan mas sepertinya ini sobat ya mudah-mudahan ikan ikan besok mau memakan dan menghasilkan tangkapan yang memuaskan ya sobat ya ikan memancing itu bukan hanya faktor umpan saja ya sobat ya yang menghasilkan tangkapan yang banyak banyak faktor diantaranya umpan skill kita memancing kondisi empang dan faktor-faktor lainnya ya sobat ya yang terus mendukung agar menghasilkan tangkapan ikan yang banyak langsung kita masukkan ke dalam plastik jangan lupa plastiknya yang tahan panas ya sobat ya agar tidak hancur dan tidak mudah rusak ya terkadang lupa memberikan plastik yang plastik tidak tahan panas akhirnya hancur ya saya pergunakan plastik yang tahan panas ya sobat jangan lupa buang anginnya dan remas-remas sebar umpan tercampur dengan sempurna kurang lebih seperti itu ya sobat ya ikat kencang dan rebus kurang lebih 10 menit rebus kurang lebih 10 menit ini sobat umpan di promek yang sudah kita rebus langsung kita aduk di empang ini kita tambahkan nanti sedikit hamisan sisa ikan kakap ini ikan kakap nya apakah sedikit ikan kakap hamisannya tidak banyak kurang lebih setengah sendok ya kurang lebih setengah sendok campurkan aduk jadi satu wah pas ini sobat mantap nih aromanya ini tidak keras juga tidak lembek ya sobat ini cukup jadi ini tidak perlu pakai pengeras ya cukup mantap mantap sobat aromanya juga stabil kemudian saya tambahkan sedikit keroto ini kerotonya juga kurang bagus ya sobat banyak itemnya yang menggunakan manis saja waduh gimana manis ya sobat ini banyak itemnya tapi pede aja sobat yang penting kita bikin umpan umpan ikannya bukan racun ikan tapi umpan ini insyaallah mudah-mudahan dimakan mantap nih kenyalannya pas sekali nih sobat kenyalannya testurnya mantap ini umpan ikan ikan ini bagus nih sobat ya perlu dicoba nih sobat ya oke langsung kita pergunakan untuk mancing Langsung setrek coba Langsung makan Lempar langsung makan Udah pake lama sobatku Langsung Disambar sadis Langsung disambar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini sobat, mantul sobat, ternyata gak car juga Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton